Pemirsa, sudah sejak lama tanah air Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negeri dengan potensi alam yang kaya raya. Tak heran beberapa bangsa asing di dunia berlomba-lomba menjajah negara ini karena tergiur dengan kekayaan alam yang melimpah. Jika kita menilik sejarah, terdapat dua negara yang sempat menjajah Indonesia, yaitu Belanda dan Jepang. Namun, tahukah Anda, jika ternyata ada jejak militer pasukan Jerman yang tertinggal di Nusantara? Padahal Jerman bukanlah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Bayangkan tidak mengetahui bahwa ternyata di kawasan Bogor, terdapat 10 makam tentara Jerman yang dibatu nisannya tertera tahun yang menggambarkan era Perang Dunia I dan II. Bagaimana bisa mereka sampai di Bogor? Selain Indonesia yang diketahui tidak pernah mempunyai hubungan dengan militer Jerman di Perang Dunia II, nama negara Jerman juga hampir tidak pernah disebut dalam perjalanan sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Keberadaan makam yang tak banyak diketahui orang ini pun pada akhirnya memunculkan teka-teki. Bagaimana bisa pasukan militer Jerman dimakamkan di kawasan Bogor? Dan siapa saja kah mereka yang dimakamkan di tempat ini? Tim On The Spot dan Om Hao memutuskan untuk melakukan pelusuran langsung untuk menguat teka-teki tersebut. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Berikut Untold Story, makam pasukan Jerman di Bogor versi On The Spot. Lokasi situs makam Jerman rupanya cukup sulit untuk ditemukan. Kita harus melalui jalan kecil berliku dan melewati desa. Pantas saja tak banyak orang tahu tentang keberadaan makam ini. Yang berlokasi di kawasan Arca Domas, desa suka resmi kecamatan Megamendung Bogor. Area makam terasa teduh dan cukup tertutup karena dikelilingi oleh pepohonan besar. Sesampainya di makam, Om Hao pun langsung tertarik mengulik kisah di monumen utama yang ada di sana. Kira-kira ada fakta menarik apakah yang ia temukan? Ini ada dalam bahasa Jerman ya, pemirsa dan berulit. Kalau kita lihat, ini terjemahnya adalah para pemberani. Kemudian Deutsch itu adalah Jerman. Ustadz Siasen itu adalah Asia Tenggara. Kemudian Gerskwader itu adalah kayak armada gitu, skuadron. Tahun 1914. Sehingga ini didedikasikan kepada para militer armada Jerman yang tugas di Asia Tenggara. Dan mereka itu dianggap sangat pemberani. Pada tahun... Kayak pasukan khusus nggak sih Om ini? Boleh dibilang seperti itu, paskas lah khusus gitu. Dan tahun 1914 ini merujuk pada perang dunia yang pertama. 1914-1918. Dan ini dibawah ini, A Critics for Emil und Theodor Helferich tahun 1926. Jadi tubuh ini sebenarnya dibangunnya itu tahun 1926. Diperakasai oleh Tuan Emil dan Theodor Helferich. Bilu ini adalah bersaudara dari Jerman. Yang waktu itu membeli tanah berhektare-hektare di sekitaran sini, Pak. Yang kemudian mendirikan perkebunan gitu. Nah, di sini kan tadi kita udah keliling ya, Om ya. Dan ngeliat di sini ada beberapa makam. Yang masih menjadi teka-teki itu, bagaimana ceritanya? Tentara Jerman itu bisa sampai sini ya? Bisa sampai sini. Sebenarnya ini kalau saya lihat ya, dari mulai ini boleh dibilang sebagai pusarnya, Pak. Jadi, ya. Sebagai sentral, pusat. Di mana ini memang didedikasikan untuk tentara Jerman yang waktu itu gugur Perang Dunia Pertama. Yang dengan kapar salamnya ditembak oleh Angkatan Laut British di sekitaran Laut Jawa kalau tidak salah. Kemudian beliau ini berdua, Helferich bersaudara ini, mendedikasikan tempat-tempat ini, Pak. Itu nanti untuk sebenarnya untuk tugu-tugu peringatan. Tetapi pada tahun 44, pada tahun 45, beberapa warga Jerman, tentara Jerman yang waktu itu gugur, kemudian diberikan tempat pesarian atau makam di sini. Jadi, seperti diwakafkan gitu. Karena kan beralih dari tahun 44 sampai 45 itu kan gejolak ya, antara sekutu dengan grup Poros. Yang waktu itu ada Jerman, Jepang, dan Italia. Jadi, tentara-tentara Jerman yang masuk ke Indonesia, ke India Belanda waktu itu kan setelah nipong Jepang lebih dahulu menguasai atau menduduki India Belanda Indonesia. Sehingga Jerman dengan mudah masuk ke sini waktu itu. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Jepang yang menjadi sekutu Jerman berhasil menaklukkan Belanda di Indonesia. Sehingga tentara Jerman dengan mudah masuk ke Jawa bersama Jepang. Para serdadu yang dimaksud ialah angkatan laut Jerman dari armada kapal selam U-Boat, U-195, dan U-196. Kode kapal selam tersebut sama dengan kode yang tertera di beberapa Nissan. Lantas benarkah para tentara yang bersemayam di sini merupakan pasukan khusus tentara Jerman saat Perang Dunia Kedua? Kapal selam U-Boat milik angkatan laut Jerman memiliki reputasi angkernya sendiri. Dijuluki hantu laut, U-Boat menjadi salah satu senjata Perang Dunia Kedua paling mematikan di masanya, yang mampu menenggelamkan lebih dari 3.000 kapal sekutu. Nah ini kan ada beberapa ya Om ya? Dan ada keterangan juga sih. Beberapa kayak kode-kode nomor gitu. Ya, ini mbak yang paling pojok ada kodenya U-195. Ini berarti yang pasukan khusus ya Om? Boleh dibilang demikian. Tapi tidak semuanya ya mbak ya, karena ada kalau yang sebelahnya ini, kalau kita lihat atasnya adalah Sif Sim Nurman, itu artinya adalah tukang kayu ahli perkapangan. Jadi ada beberapa insinyur-insinyur yang juga waktu itu turut jadi awak dari kapal selam U-195 itu. Beliau yang di pojok sana, Will Sim Nurman itu wafatnya dulu saat setelah Indonesia Merdeka. Jadi karena logat dan bicaranya hampir sama dengan orang Belanda dan juga secara fisik mirip dengan orang Belanda, Beliau ini salah sasaran dari para pejuang kita, sehingga gugur waktu itu. Kemudian ini adalah Lieutenant Mbak W. Martins ini wafat waktu sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Bogor naik kereta api. Jadi ada sabotase waktu itu, ada pembakaran dan macam-macam. Dan Beliau yang ada di sini juga meninggal karena sakit, dan menurut saya yang maaf ya dari kesemuanya yang mungkin harus ada mengalami sesuatu tindak yang tidak mengenakan, itu adalah Tuan Frederick, meniung Tuan Frederick. Iya, itu wafat sewaktu ditahan oleh tentara sekutu. Dan lokasinya paling jauh, yaitu dibawa sampai Surabaya. Dan Beliau mengalami kekerasan, lalu juga menderita sakit di sentri, dan kekurangan gisi, dan wafat sewaktu di sel tahanan. Saat Anda memasuki area makam, Anda akan disambut dengan dua makam yang memiliki perbedaan dengan makam lainnya, yaitu makam tanpa keterangan nama di bagian nisannya. An Bekan ya, Bekan itu kan bahasa Jerman, kalau Bekan bahasa Belanda. Bekan kan sering kita dengar. Terkenal? Terkenal. Jadi di awal dengan An berarti. Tidak dikenal? Tidak dikenal, benar. Jadi ini makam nonem ya, tidak dikenal. Karena kalau saya tangkap secara energinya, bahwasannya beliau yang dimakamkan di sini waktu itu memang dalam kondisi tanpa identitas. Secara residual energi yang Om Hao lihat, sosoknya ini siapa dan seperti apa sih Om? Karena kan dimakamkan saja tidak ada yang tahu beliau ini siapa. Jadi beliau ini boleh dibilang ada yang dari militer dan ada yang tidak dari militer. Dan ditugaskan waktu itu saat Perang Dunia Kedua untuk mendapatkan atau menggali informasi sebanyak mungkin. Yang Om Hao lihat seperti itu ya? Ya, yang saya rasakan. Dan ini memang masih ditelusuri, kemudian juga masih dicocokkan informasinya seperti apa. Sehingga saat tidak diketahui persisnya siapa, masih ditutup, tidak dikenal lebih dahulu gitu. Selain kaya dengan kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan sejarah. Bukti fisik keberadaan tentara Jerman di Nusantara hanyalah sepotong kisah kecil yang terungkap. Jika kita terus mencari tahu atau meresapi sejarah negeri ini, rasanya kita akan terus dikejutkan banyak fakta-fakta tak terduga lainnya yang semakin menyadarkan kita mengenai betapa besarnya bangsa Indonesia. Saksikan terus ondispot untuk mengetahui info-info unik, menarik, dan terupdate lainnya ya.